Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat tani khususnya petaniaga hari ini saya akan share cara penumpukan kimia walaupun saya sudah menggunakan atau mengaplikasikan pupuk hilat namun wajib juga untuk menggunakan atau memberi pupuk kimia pada buah naga agar buah naganya terus berbuah dan produktif untuk pupuk buah naganya sahabat semua atau saya menggunakan NPK Yara Nila Giner sebenarnya untuk pupuknya terserah saja yang penting pupuknya pupuk buah bisa NPK plus SP36 Ponska atau apapun jenisnya terbisa dicampur terserah pada sahabat semua saya menggunakan NPK Yara Nila Winner dan untuk aplikasinya ada 4 cara yang akan saya share kepada sahabat semua dan berapa takarannya nanti saya jelaskan itu-itu jangan lupa ikuti terus channel ini video ini sampai habis semoga nantinya bermanfaat dan jangan lupa like share dan komentarnya semoga channel ini nanti bisa bermanfaat untuk kita semua oke sahabat untuk metode pertama akan saya jelaskan cara saya memupuk buah naga menggunakan pupuk kimia seperti yang ini saya gunakan saya beri pupuknya sebanyak sekitar 2 on caranya metode yang pertama kita bikin parit di sekitar ekarnya api tidak sampai memutus akar ketang maca metode pertama ini sedikit umit amun saya melakukan metode pertama ini kalau ada kok setelah itu sahabat taburkan pupuk kimianya saya menggunakan pupuk NPK Yaramilla Winer di sekeliling ekar yang kita kasih parit tadi ini satu on ya sahabat tambah satu on lagi saya memberi pemupukan selanjutnya dua on seperti ini setelah itu saya tutup saya timbul menggunakan tanah kalau ada pupuk kandang bagusnya tutup pakai pupuk kandang yang saya untuk mencari Oke, diusahakan semua tercetup dengan tanah ataupun tutup pakai pupuk kandang Setelah seperti ini sedikit efektif namun butuh sedikit waktu Oke, sahabat semua sudah siap Semua sudah tertutup Mari kita lanjut ke cara yang kedua Oke, sahabat, cara yang kedua ini paling mudah dan sering saya gunakan Karena cara ini hanya dengan cara menaburkan pupuknya Pupuknya di sekitar akar batang naga seperti ini Sebanyak 2 on atau 2 genggaman Kalau saya tidak ada waktu atau sedikit waktu, saya memumpukan sering menggunakan dengan cara ini Paling mudah Oke, kita lanjut ke metode yang ketiga Ini metode yang ketiga Caranya saya membuat lubang Seperti ini Bisa 4 buah lubang Setelah itu, isikan pupuk kimia Dalam lubang Seperti ini Lalu timbul Lalu timbul Namun, metode ini jarang saya gunakan Menggunakan metode ini Lebih bagusnya di tempat yang di kalah Kita menaburkan Kita menaburkan pupuk kimia Pupuknya meluncur Meluncur ke bawah Tidak bisa terletak atau ditabur di atas Nah, cara ini Efektif digunakan Oke, sahabat Kita lanjut Cara yang keempat Oke, sahabat Cara yang keempat ini Metodenya Dengan cara dikocor Kalau musim panas Atau jarang sekali turun hujan Kocorkan Kocorkan pupuk kimianya Dengan 1 atau 2 liter air Sebanyak tekaran Pemberian kulit Seperti biasa 2 on Kita larutkan dengan air Oke, sahabat Setelah itu Kita siramkan Itu sekililing akar Puan naga Kita Baru alot Yang Putih selamat menikmati selamat menikmati meskipun batang naga sudah diberikan pupuk kilat namun wajib menggunakan pupuk kimia agar buah naga terus berbuah untuk pemberiannya rutin dikasih satu bulan sekali oke sahabat semua terima kasih telah mengikuti kamu lihat video ini sampai habis atau sehingga semoga bermanfaat jangan lupa ikuti terus perkembangan buah naga saya salam salam tani dari saya sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati